Boi, boi, paten alamor, elobreti Selamat datang di Royal Cinema Kali ini saya akan membahas alur cerita film legendaris Yang diperankan oleh Nicholas Cake Di produksi tahun 2001 Yang berjudul Captain Corallis Mendalik Film ini menceritakan tentang seorang komandan asal Italia Yang menemukan cinta sejatinya Tetapi cintanya milik seorang nelayan miskin Mampukah dia menaklukkan cinta sejatinya Di antara konflik Perang Dunia Kedua Let's see Untuk yang lagi duduk santai ataupun kerebaan Tetap pencangkan sabuk pengeman Anda Melipat sandaran kursi Dan langsung saja ke ceritanya Cekido Berlatar belakang tahun 1940 Kita diperkenalkan dengan pulau Kepalonia Kepulauan Yunani Barat Dengan hanya luas pulau 350 km persegi Terlihat seorang pria yang tuli sejak kecil Sedang mendapat operasi dari seorang dokter Yaitu dokter Lanis Dimana awalnya beberapa dokter sudah memponis Bahwa pria tersebut tidak bisa mendengar kembali Karena penyakit masa kecil Namun dengan kemahiran dari seorang dokter Yang sekarang memeriksanya Ternyata kuping bapak tersebut Hanya kemasukan kacang polong semasa kecil Kita diperkenalkan dengan tradisi daerah tersebut Dimana ternyata sebelum mengenal obat-obatan dan kedokteran Pada saat penduduk mendapatkan penyakit Mereka berbondong-bondong membawa ke tempat suci Untuk didoakan Dan secara magic dan ajaib Ada beberapa dari mereka yang sembuh Dan mereka berpesta untuk kesembuhan penduduk desa Kita diperlihatkan dengan seorang gadis Kita sebut saja Pelagia Yang diperankan oleh Penelope Cruz Seorang gadis cantik yang tinggal di daerah tersebut Sedang berdansa menikmati pesa bersama pacarnya Kita sebut saja Manras Yang diperankan oleh Christian Pel Mereka terlihat bahagia Karena saling mencintai satu sama lainnya Pada satu hari Penduduk desa sedang berkumpul di sebuah cafe kecil Sembari mendengarkan radio Yang menceritakan tentang sebuah kapal Yunani Ditembak oleh kapal Italia Tetapi dari pengakuan pihak Italia Mereka tidak bertanggung jawab atas insiden tersebut Dan mungkin saja akan terjadi Perang Dunia Kedua Selanjutnya Pelagia yang merupakan anak dari dokter Lanis Sedang membahas tentang pernikahan muda dengan Manras Tetapi ayahnya tidak merestui Dan tidak akan memberikan mas kawin apapun Karena Pelagia masih terlalu muda untuk membina rumah tangga Meskipun cinta antara mereka sudah semakin dalam Perlu diketahui Memang ada di sebagian daerah Yang mengikuti tradisi tentang lamaran Yang hanya dilakukan oleh beberapa mempelai wanita Karena mungkin saja pada waktu itu Wanita memiliki populasi lebih banyak dari pria Sepintas kita diperlihatkan dengan perekrutan tentara Yang dilakukan oleh komandan dari Yunani Dimana ternyata Italia sudah bergerak untuk menuju ke tempat mereka Yaitu untuk menjajah Dan menguasai tanah mereka Dan diharuskan bagi para pria untuk berjuang mengusir penjajah yang masuk ke tanah mereka Terlihat juga Manras yang akan ikut serta untuk mengusir penjajah Tetapi Belajat yang tidak mau untuk berpisah dengan Manras Segera menjumpai pendeta untuk mengesahkan hubungan mereka Dan selanjutnya Manras mengucapkan janji suci Dalam satu pertunangan untuk kembali setelah perang selesai Dan akan segera menikahi Belajat Dengan memberikan cincin cinta sucinya Pada malam hari Malam perpisahan untuk para lelaki Yang akan ikut berperang Mereka berpestaria dan berdansa Layaknya itu malam terakhir bagi mereka Keesokan harinya Dimana mereka akan berpisah Mereka menaiki kapal diantar oleh keluarga dan kerabat masing-masing daripada pejuang Hari berganti hari Musim berganti musim Tetapi kabar dari Manras tidak kunjung tiba Untuk menghilangkan rasa lindu Belajat sering menuliskan surat untuknya Tetapi sampai detik ini tidak pernah mendapatkan balasan dari Manras Hingga di suatu saat Dimana terdapat berita koran Yang menyatakan mereka menang dalam perang Membuat Belajat bahagia Segera dia menyampaikan kepada ayahnya Tetapi ayahnya tahu Bahwa Italia yang dibantu Hitler Tidak akan tinggal diam Atas gugurnya pasukan di medan perang Dia berencana akan segera menyerang Mussolini Semua surat yang dikirim pelajar Tidak satupun dibalas Manras Membuatnya kesal dan kecewa Hingga suatu saat terlihat di berita TV Bahwa pasukan Hitler Segera akan memasuki Yunani Dikarenakan sebagian pasukan Mussolini Belah membuka ruang untuk pasukan Hitler Masuk ke kota Atena Yunani Dan tiba-tiba saja Terlihat beberapa pesawat yang terbang rendah Lalu menurunkan pasukan ke arah perbukitan Menandakan perang sudah di depan mereka Yang ternyata itu pasukan Italia Terlihat beberapa pasukan dan gadis catik Yang turun dari kapal Mereka sembari memberi hormat kepada penduduk lokal Yang ada di tempat tersebut Mari kita diperkenalkan dengan Antonio Yang merupakan pemeran utama dalam film ini Diperhatkan oleh Nicolas Cage Sedang membacakan teks penolakan penyerahan Dari wali kota daerah tersebut Kepada Italia dan Jerman Yang semestinya sudah dipukul mundur Di daerah Albanya Dan selanjutnya terlihat seorang perwira yang tiba Yaitu Kapten Gunther Weber Yang diperankan oleh David Morrissey Seorang perwira penghubung Memiliki pangkat tertinggi di wilayah jajahan tersebut Dan menerima penyerahan kekuasaan saat itu Langsung dari wali kota Selanjutnya terlihat mereka Sudah mulai membangun markas tentara Dan memasukkan beberapa alkeleri berat Terlihat seorang pria yang bertugas di daerah Albanya Tiba Dia bernama Carlo Guercio Kita sebut saja Carlo Tiba untuk menerima tugas dari Antonio Yang menyarankan untuk bergabung dengan divisinya Yang merupakan bekas pemain opera Dan diharuskan untuk bisa menyanyi Tentara ternyata punya divisi penyanyi Dan selanjutnya terlihat Seorang tentara yang sedang mengunjungi rumah dari Peladja Sedang meminta izin dari Dr. Lanis Untuk menjadikan markas beberapa tentara Yang sudah menduduki daerah tersebut Tetapi dengan emosi dokter tidak mengizinkan Dikarenakan itu rumah pribadinya Dia pun menolong tentara tersebut Dengan memberikan resep obat untuknya Ketika terlihat kaki tentara tersebut Mempunyai masalah Dan selanjutnya terlihat Peladja yang pulang dari pertanian Di rumahnya terlihat orang asing Yang ternyata orang tersebut Manras Yang masih hidup dan terlihat Breokan sembari menahan sakit Karena terluka Dan langsung menunjukkan ratusan surat Yang tak pernah dibalasnya Mereka langsung mengobatinya Dibantu ibu Manras Diteruskan mendapatkan perawatan dari ayahnya Keesokan harinya Terlihat Antonio yang mendatangi Peladja Untuk menginap di rumahnya Yang awalnya mereka tidak setuju Tetapi karena Antonio terlihat sopan Dan bermartabat Mereka mengizinkan dia untuk menginap Dan memberikan makanan untuknya Dan karena sudah diberlakukan Jam malam pada saat itu Ada saat dokter ingin keluar Sempat Antonio melarangnya Tetapi karena dokter merasa itu pulaunya Dia pun mengindahkan permintaan Antonio Antonio sempat menggoda Peladja Untuk menembak ayahnya Tetapi Peladja menganggap itu bukan candaan Sempat di suatu waktu Terlihat Antonio sedang bermain bersama anak kecil Tetapi karena Peladja tidak merasa senang Dia pun menyuruh anak tersebut untuk pulang Dan dia pun langsung meninggalkan Antonio Di rumah Dia bersama Manras dan ibunya Sedang membahas tentang cara membunuh Yang tidak ketahuan Yaitu meracuni beberapa tentara dari makanannya Yang membuat Peladja kaget Akan pernyataan Manras Dan Manras ingin sekali pergi Untuk bersama rekan-rekannya Yang sedang berperang Tetapi ibunya melarangnya Dan terlihat beberapa tentara penjajah Yang menduduki tempat tersebut Lewat di tempat mereka Yang membuat hati dari Manras kesal dan emosi Dan ingin segera pergi dari tempat tersebut Di malam hari Terlihat Antonio yang mabuk Datang membawakan bunga untuk Peladja Sembari merayunya Tetapi sang dokter menyelah Dan menginginkan dia untuk memainkan sebuah alat musik Dan dia pun langsung melakukannya Tetapi dalam keadaan mabuk Sehingga membuat sang dokter bosan Dan masuk ke dalam rumah Yang selanjutnya Ternyata dia pandai memainkan permainan tersebut Untuk membuat Peladja terkesan padanya Keesokan harinya Di saat Peladja sedang sendiri Didatangi Manras untuk berpamitan Awalnya Peladja menolak Tetapi karena Manras bersikeras Dia pun tidak bisa berbuat apa-apa Tiba-tiba Antonio masuk ke rumah Yang langsung mendapat omelan dari Manras Yang dengan sombongnya Memamerkan perasaannya kepada Peladja Yang nampaknya Peladja malu akan hal yang dilakukan Manras Selanjutnya terlihat Peladja yang mengantar Manras Untuk pergi bersama rekan-rekannya Untuk berperang Di pinggir pantai terlihat Antonio bersama rekan-rekannya Sedang menikmati udara pantai Sembari telanjang Gunter terlihat canggung Mengunjungi mereka Dan berkenalan dengan beberapa teman Antonio Yang sedang berpesta dan menyanyikan lagu indah Ditemani beberapa wanita cantik Tetapi dari seberang terlihat Peladja yang sedang bertani Sempat melihat kejadian tersebut Yang menurutnya memalukan Tapi nampaknya Dia pun ingin merasakan Seperti yang mereka lakukan di pinggir pantai Scene selanjutnya Menunjukkan Antonio yang mabuk Diantar rekan-rekannya ke penginapannya Tetapi sempat dilihat Peladja Yang nampaknya sudah terlihat Beni-bani cinta dalam diri Peladja Nampaknya dia sedikit cemburu Atas perlakuan Antonio Terhadap gadis-gadis Yang bersama Antonio tadi Yang selanjutnya Dia langsung menodongkan pistol kepadanya Hingga membuat Antonio takut Namun mendekatinya Dan langsung mengambil pistol Yang tidak berisi tersebut Tetapi Antonio merebut pistol tersebut Sembari mengatakan Bahwa dia selama jadi tentara Tidak pernah menggunakan pistol Ataupun senjata untuk ditodongkan Dan memang kehidupannya sebagai tentara Dia habiskan dengan hanya bernyanyi Dan berpesta dengan wanita Itulah sebabnya Peladja cemburu Keesokan harinya Terlihat Antonio yang menunggu tumpangan Sedang memainkan musiknya Membuat sang dokter terkesan Hingga membangunkan Peladja Ternyata dia sudah berkemas Untuk tinggal di markas pasukannya Dia pun mengucapkan selamat tinggal Karena sudah merepotkan keluarga mereka Pada malam hari Terlihat beberapa pasukan yang sedang berjanyi Menghibur Dimana mereka berencana Menggabungkan dua budaya yang berbeda Dimana terlihat beberapa pasukan yang berdansa Yang ternyata Peladja pandai juga dalam hal berdansa Ketika dia ingin menunjukkan kebolehannya Dalam hal itu Nampak terlihat Antonio yang terpukau Dengan kehebatan Peladja Yang dengan badan langsinya Dia dapat melakukan tari sambah yang menawan Keesokan harinya Terlihat Bom milik Turki Yang akan mereka ledakan Sebagai pertunjukan kepada penduduk yang melihat Mereka pun mempersiapkan beberapa peralatan Dan beberapa karung Untuk tempat perlindungan Dan ketika bom akan diledakan Yang dilakukan sendiri oleh Antonio Dan Terlihat Antonio yang terluka Langsung dibawa ke tempat perawatan Dari barisan penonton Peladja yang panik berlari Ingin menyelamatkannya Yang mungkin saja Benih-benih cinta Sudah mulai tumbuh dalam dirinya Siangnya beberapa pasukan yang terluka Langsung dirawat Peladja Hingga tiba saatnya untuk merawat Antonio Yang ternyata ketika Antonio Sudah tidak tinggal di rumahnya Ada rasa kangen yang menggebu-gebu Di antara mereka berdua Sehingga sempat Peladja memarahinya Seolah-olah mereka sudah punya hubungan spesial Selanjutnya terlihat dokter yang ditemani Antonio Sedang membeli persediaan medis Dimana dokter langsung bercerita Tentang cita-cita Peladja Dan bahwasannya dia sudah bertundangan dengan mandras Dia pun menasehatinya Agar tidak mendekati Peladja Karena bisa membuat mandras emosi Dan bisa bertindak jahat padanya Pada malam hari Dimana beberapa tentara dan penduduk Yang sedang menikmati udara malam Sembari membahas tentang tindakan yang akan dilakukan Setelah perang Dimana sempat Antonio memainkan lagu romantis Dikhususkan untuk Peladja Yang membuat Peladja malu dan pergi dari hadapan semua orang Berkhusus ibu dari mandras Yang sempat mendengarkan lagu romantis Antonio untuk Peladja Keesokan harinya Terlihat Peladja yang sedang mengumpulkan beberapa tanaman Untuk dijadikan bahan obat-obatan Didatangi Antonio Yang langsung mengutarakan cintanya kepada Peladja Lewat persembahan lagu yang dia bawakan tadi malam Dan tanpa sepatah kata Peladja pun terhanyut dalam gelora asmara Dan terjadilah persilatan bercocok tanam Di antara mereka berdua Yang membuat Peladja menggebu-gebu Dan bahagia hingga pada saat dia pulang ke rumah Ayahnya yang mengetahui tindakan mereka berdua Langsung memperingatkannya tentang bahaya yang akan dia timbulkan Dimana pastinya mandras tahu Dan akan melakukan hal gila terhadap mereka Ayahnya pun menasehatinya Agar jika dia mencintai Antonio Dia harus mencari dimana akar cinta itu tumbuh Dan apakah bisa berkembang sampai akhir hayat Tetapi ayahnya menyarankan untuknya Agar tetap teguh dan kuat Untuk menerima apapun yang terjadi nantinya Selanjutnya dia menuju ke rumah mandras Untuk meminta maaf kepada ibunya Tetapi belum sempat dia mengutarakannya Ternyata mandras sudah ada di dalam Dan meminta Peladja untuk mempertemukan mandras dengan Antonio Karena ternyata mandras sudah mengetahui Tentang penyerahan diri dari Italia Dimana Italia kalah dari Inggris dan Amerika Dan untuk kekuasaan penuh dipegang oleh Jerman Peladja langsung mencari Antonio untuk bertemu dengannya Dimana terlihat beberapa pasukan Italia Yang tiba merasa mereka sudah menang dari perang Terlihat kegembiraan dari penduduk Yang akhirnya pasukan akan segera meninggalkan kota mereka Antonio langsung menuju ke markas Dan ternyata komandan meminta mereka Untuk menyerahkan senjata pada saat mau keluar dari kota Karena kekuasaan Italia sudah tumbang Dan Jerman sudah menguasai penuh akan kekuasaan dengan sekutunya Selanjutnya terlihat Antonio yang sedang berjalan Di antar oleh Peladja untuk menjumpai mandras Dimana mandras langsung menceritakan tentang penyerahan kekuasaan Termasuk pengkhianatan Jerman yang menghabisi pasukan Italia Mandras meminta bantuan persenjataan dari Antonio Untuk mereka dapat melawan tentara Jerman Tetapi karena otoritas dari Antonio sebagai tentara penghibur Dia tidak bisa mengambulkan permintaannya Selanjutnya dia menjumpai komandan Jerman Untuk meminta tugas selanjutnya Ternyata mereka diizinkan untuk meninggalkan tempat tersebut Dan harus membawa semua pasukan yang ada Pada saat mereka sedang berkiringan untuk keluar dari tempat tersebut Tiba-tiba terlihat pasukan yang dipimpin oleh Gunter Meminta mereka menyerahkan senjata mereka dengan teratur Antonio pun menyetujui Hingga terlihat beberapa orang yang pandel Langsung ditembak dan dibantai tepat di depan pasukan dan Antonio Yang sudah tidak memiliki senjata Selanjutnya di persidangan Antonio meminta tanggung jawab dari pihak perwewenang Tetapi mereka tidak mengakui Mereka pun berbohong Membuat Antonio emosi Pada malam hari Karena Antonio sudah melihat pengkhianatan komandan Jerman Dia pun langsung mengumpulkan beberapa pasukan Untuk mencuri persenjataan mereka Yang disimpan dan dibagikan dengan Mandras Dan pasukan yang berasal dari penduduk Dia pun rela membelot Untuk melawan pasukan Jerman dan membantu Mandras Pada saat mereka selesai memindahkan senjata Belaja tiba dan langsung menjumpai Antonio Dimana Antonio langsung menyuruhnya untuk pergi dan sembunyi dari tempat tersebut Karena akan terjadi perang besar-besaran diantara mereka dan pasukan Jerman Sembari memberikan kecupan indah kepadanya dan mereka pun berpisah Keesokan harinya Terlihat beberapa pasukan yang sudah siap untuk bertahan dari serangan Jerman Dan Terjadi pertempuran yang hebat di daerah tersebut Belaja pun pergi meninggalkan ayahnya Dan sempat ditahan Mandras Karena merasa tempat yang dia tuju tidak aman Tetapi dia tidak memperdulikan Mandras Dan terus berlari Terjadi perlawanan dari pasukan Italia Yang membantu pasukan Yunani melawan pasukan Jerman Yang menyerang mereka Terlihat tank yang masuk dapat melukai beberapa pasukan pertahanan Tetapi Terlihat beberapa pasukan yang terluka Di antara mereka terlihat Belaja yang mencari keberadaan Antonio Ternyata Jerman sudah menguasai tempat tersebut Dan menawan Antonio bersama rekan-rekan pasukannya Dan dibawa untuk dieksekusi Terlihat beberapa komandan dan Gunter yang dipanggil oleh Antonio Tetapi dia tidak mengindahkan Antonio Dan terjadilah pembantaian dari tentara Jerman terhadap pasukan Italia Ternyata keberuntungan masih bersama Antonio Dimana semua orang terbantai oleh pasukan Jerman Tetapi Antonio terhalang oleh seorang pasukan yang melindunginya Ia pun sempat melihat Gunter Dan memintanya untuk menembaknya Tetapi Gunter meninggalkannya dan menangis untuknya Pada malam hari Pasukan Manras yang tiba untuk memastikan bahwa masih ada yang selamat Menemukan Antonio dalam keadaan terluka Dia pun langsung menyelamatkannya dan membawanya ke rumah Belaja untuk dirawat Beberapa hari berlalu mereka bisa mengobatinya dan dia pun tersadar Sembari menanyakan kenapa dia sudah berada di situ Yang seharusnya dia sudah meninggal Tetapi sang dokter mengatakan bahwa dia diselamatan oleh Carlo dan dibawa oleh Manras untuk dirawat Membuatnya masih merasa kebingungan Hari berganti hari Kesehatan Antonio sudah mulai membaik Belaja yang tiba menceritakan tentang operasi yang mereka lakukan Karena terbatas alat dan bahan Mereka sempat menggunakan senar kitar dari Antonio untuk menjahit lukanya Keesokan harinya terlihat pasukan yang lewat di depan rumah Belaja Sempat-sempatnya Antonio ingin menyerahkan diri Untuk keamanan Belaja Karena menyimpan pemberontak Jerman Yaitu Antonio sendiri Tetapi Belaja melarangnya Karena dia terlalu mencintai Antonio Dan tiba-tiba di luar terlihat beberapa pasukan Yang menahan kerabat dari Belaja Yang selanjutnya memeriksa semua rumah penduduk Dan menculik keluarga yang terhubung dengan tentara Yunani maupun Italia Ternyata juga Antonio yang dalam keadaan terluka Sudah pergi menjumpai Manras Dimana Manras siap membantunya untuk kembali ke Italia Pada saat dia akan pergi Belaja menjumpainya dan mengucapkan selamat tinggal Meskipun kesedihan terlihat di antara mereka berdua Antonio pun langsung naik ke perahu dan pergi Selanjutnya Belaja kembali untuk menjumpai Manras Dan menanyakan tentang kenapa dia membantu menyelamatkan Antonio Yang ternyata dia terlalu mencintai Belaja Dan dia ingin mendapatkan cintanya lagi Makanya dia ingin membuktikan bahwa Dia orang baik dan pantas untuk mendapatkan cinta Belaja lagi Tetapi Belaja tidak menerima Manras lagi Setelah dia mencapakan cintanya sebelumnya Dimana dia pergi meninggalkan Belaja untuk berperang Dan tidak pernah membalas satupun surat dari Belaja Karena rasa kecewa dari Manras Dia pun pergi dari hadapan Belaja Setelah Belaja mengembalikan cintin pertunangan mereka Keesokan harinya Pada tahun 1947 Dimana perang sudah selesai Dan tanah mereka kembali lagi Terlihat seorang anak kecil kerabat dari Belaja Yang sudah tinggal bersama mereka Dikarenakan di scene sebelumnya Keluarga anak tersebut dieksekusi oleh tentara Jerman Anak itu memberikan sebuah paket berisi rekaman musik sedih Yang dimainkan oleh Antonio dari Italia Membuat mereka sedih Tetapi harus melangsungkan hidup bahagia mereka Selanjutnya terlihat Belaja yang sudah menjadi dokter Sedang memeriksa pasiennya Dan ayahnya menulis sebuah rangkuman cerita kehidupan yang mereka alami Tiba-tiba Karena tempat mereka rawan dengan gempa bumi Terjadi lagi gempa bumi yang dahsyat Yang melukai sang dokter dan meluluh lantahkan pulau tersebut Terlihat rumah yang hancur lebur Tapi dengan beruntungnya sang dokter selamat Di hari berikutnya mereka mengadakan ritual penyembuhan Seperti yang mereka lakukan di scene awal tadi Dan setelah proses selesai Terlihat oleh sang dokter Antonio yang tiba Mendatangi bekas rumah Belaja yang hancur karena gempa Yang setelah dia bertemu langsung dengan Belaja Mereka terlihat bahagia Dan saling berpelukan untuk melepas rindu Dan membina kehidupan keluarga yang baru Dan bahagialah untuk mereka Dan film pun tamat Diakhiri dengan beberapa penduduk Yang turun dari atas tempat ritual Untuk saling membantu membangun rumah baru bagi para penduduk Besan dari film ini Jangan pernah berhenti berharap untuk cinta yang pernah berjuang untukmu Meskipun itu hanya ilusimu Terima kasih sudah menonton Akhir kata Pakatuan Nepakalawiran Yang artinya semoga sehat dan bahagia selalu Jangan lupa subscribe dan like Kita B channel Channel Orang Nado Bye-bye Terima kasih telah menonton